Inilah beberapa produk kerajinan tangan yang dihasilkan oleh Jumiyatin selaku pengrajin berbagai jenis pernak-pernik berbahan dasar benang wall dan kresek bekas yang beralamat di Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat. Ia mengakui sudah menggeluti dunia kerajinan ini sejak tahun 2009 lalu. Namun, sebanyak adanya pandemi COVID-19, pihaknya kesulitan memasarkan produk-produk buatannya karena kurangnya event-event yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun suasana. Meskipun demikian, dirinya terus berkarya dan berinovasi tak kenal lelah demi memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga. Wanita yang juga merupakan atlet divabel angkat besi mengatakan di setelah-setelah kesibukannya memproduksi kerajinan-kerajinan ini, dirinya juga terus berlatih sebagai atlet. Ada pun jenis produk yang dihasilkan, yakni seperti tas dari bahan kresek, baju anak-anak dari benang wall, rak dari karung-karung bekas, hingga boneka dan mainan anak-anak. Kisah awal mulanya gitu, Kak? Oh, kisah awal mulanya kan, kadang untuk saya kan kayak ini, di papel, kalau bekerja berat itu kan temen-temen itu gak bisa kan? Terus jadi, olah ini punya inisiatif olah kayak ini nih. Kalau soal kebiasaan itu, olah kada tahu, olah kada belajar sama sekali. Olah melihat teman-teman itu, kok bisa olah melihat? Nah, terus olah praktekkan seorang, bisa, olah yang kayak ini dulu, yang kayak ini dulu pertamanya. Terus lama-lama, olah kembangkan, seperti ini. Terus ini, ini dari benang wall, kalau ini dari benang pole. Kalau yang ini dari kantong bekas. Dari tahun berapa kan lo? Dari tahun 2009. 2009 lah. Belajarnya, auto-dictac-nya lah? Ya, mulai SD itu belajarnya. Biasanya itu, masarannya mana-mana aja? Kalau, di, orang mah ambil ke sini lah, misalnya boneka kecil-kecil kayak ini, orang pesan. Kalau kadang, lo numpah pameran itu, waktu sebelum corona itu, tapi sekarang, ada tidak kemasukan, menjualnya gim bingung kemana. Banyak orang lain, menjualnya lah. Sebelumnya rame lah, sebelumnya, ya lumayan lah. Bisa kesan, jajan anak gitu aja. Sebelumnya itu pas rame-ramenya, om setian per bulan itu berapa? kalau boleh tahu lah. Kada sampai, yang dulu itu, loh kayak gini aja, ini baru-baru aja, ini yang kayak gini. Yang ini, memang ya, sekitar, 500 an, kalau nggak salah. Per bulannya, iya. Om set? Karena itu, penjualannya kan susah, kayak lo nih. Anda belum titip-titipkan kemana-mana, kan jalannya aja kan ngalih. Jadi orang datang ke sini, menukar, kayak gitu, gitu aja. Tim Liputan Tamin TV melaporkan.